Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan channel Parabola Mania Kali ini saya akan coba untuk menambahkan 1 LNB Yaitu untuk clock satelit MEASAT 3 pada disk ukuran 7,5 pit Nah ini posisi parabola sudah standby di satelit ASIA SAT 5 sebagai popus Dan nanti akan saya tambahkan untuk clock satelit MEASAT 3 Dengan disimpan LNB nya nanti di sebelah timur Nah ini channel-channel yang berada di satelit ASIA SAT 5 Ini posisi LNB di fokus nih Kita lihat cek kualitas sinyal dari Saudi TV 1 HD yaitu 77% Dan sekarang coba kita cek untuk ketiusa Nah untuk ketiusa yaitu 77% Dan kita cek lagi yaitu channel dari mana ya Sekarang saya akan naik ke atas genteng Untuk menambahkan 1 LNB lagi yaitu untuk clock satelit MEASAT 3 yang akan disimpan LNB nya di sebelah timur Dan sebagai popus yaitu ASIA SAT 5 Nah sekarang saya sudah memasangkan 1 LNB ini Yaitu LNB untuk clock satelit MEASAT 3 yang disimpan di sebelah timur Dan seperti ini penampakan LNB nya nih lihat Kalau ini di fokus atau di sebelah barat ini untuk clock satelit ASIA SAT 5 nih Kalau ini kosong enggak diisi Nah supaya sinyalnya maksimal untuk kedua satelit ini 0 derajat nih yang ini nih Dengan 0 derajat yang ini harus sejajar Di sini saya memakai tanaka jadul nih LNB nya Kalau yang ini KAUN SAT dengan di angka kedalaman 36 Lihat nih ini angka 36 Kalau yang ini di angka 40 Nih untuk MEASAT 3 di angka 40 Oh iya 41 ini 41 ini angkanya Sekarang coba kita ukur Ukur jarak dari ASIA SAT 5 ke LNB yang ini tepatnya MEASAT 3 pada disk ukuran 7,5 bit Ini jaraknya nih 16,5 cm Jarak dari LNB ASIA SAT 5 ke MEASAT 3 Untuk menggabungkan kedua LNB ini Saya memakai disek seperti ini Nih lihat diseknya Untuk disek nomor 2 yang ini saya memakai Untuk ASIA SAT 5 sebagai fokus Dan yang MEASAT 3 yang ini nih Saya memakai pot nomor 3 Ini pengaturan disek ini nih Dari LNB ke disek ini harus ingat Nanti supaya kita mudah untuk pengaturan disek 1 kosongnya Dan sesuaikan dengan pot yang dipakai pada diseknya nih Ya Nah sekarang saya akan coba untuk mengarahkan parabolanya Yaitu ke satelit ASIA SAT 5 sebagai fokus Dan nanti kita scan apakah Dengan jarak 16,5 ini Satelit MEASAT 3 ikut nyangkut Kita lihat saja nanti Oke sob Ini penampakan LNB nya Ini yang di tengah atau di sebelah barat Sebagai fokus yaitu untuk clock ASIA SAT 5 Dan yang LNB di sebelah timur Yang itu untuk clock satelit MEASAT 3 untuk mencari channel SPOTP yang akan menyiarkan MotoGP Nah disini saya memakai disukuran 7,5 bit Itu kabelnya langsung masuk ke resiper nih kabelnya Lihat penampakannya Disini saya memakai resiper Tanaka Jurassic Sekarang kita lihat nih kualitas sinyal di satelit ASIA SAT 5 sebagai fokus Disini sebagai fokus yaitu ASIA SAT 5 Saudi TV kualitas sinyal 77% Kita cek lagi channel yang lainnya Ini Sudang TV Ini lihat Sarjah TV Saudi Quran Nah ini ada Qatar TV Channel 1 Ini Kartiusa Untuk Kartiusa disini kualitas sinyal 77% Ini disimpan di fokus sebagai ASIA SAT 5 ya Ini siaran pit tidak ada Nah ini Belarusia RTR Planet Dubai International Nah Dubai ada Nah kalau Dubai SPOT Coba kita cek nih kualitas sinyalnya yaitu 74% Kita cek kubapisen Nah kubapisen kualitas sinyal yaitu 77% Tadi sih maju ke 80% tetapi ini sekarang nih Mungkin lagi ada penurunan sinyal 3% ini Belaf Reuters TV News Nah Reuters juga ada Ini Yaman Kita cek Euronew Asia Nah untuk Euronew Asia disini kualitas sinyal yaitu 80% Untuk MS TV HD ini 69% Biasanya ini 72% Nah sekarang coba kita lihat untuk satelit Nah sekarang coba kita lihat untuk sinyal dari satelit MEASA 3C Band yang disimpan di offset atau di sebelah timur Di remote langsung saja tekan tombol sat nih yang ini nih Sat Dan kita pilih MEASA 3C Band yang disimpan di remote Nah yang ini nih tekan ok Ini tidak ada sinyal nih Ini tidak ada sinyal karena disini kita belum merubah pengaturan di SEX 1.0nya Sekarang tekan tombol menu nih yang ini nih Lalu tekan ok Instalasi yang ini nih Tekan ok di remote Nah ini kan MEASA 3 nih belum ada sinyal Karena disini kita belum merubah nih untuk di SEX 1.0nya Tadi sewaktu saya memasang LNB untuk satelit MEASA 3 Disini saya memakai pot nomor 3 Nah untuk merubah pot di remote nih Tekan tombol arah kanan Ya Nah Sudah berubah Sudah pindah nih kesini Kita pilih di SEX 1.0 Dan disini sesuaikan dengan pot LNB yang dipakainya Tadi kan saya memasang nomor 3 Lalu kita ubah ke nomor 3 Untuk merubah pot Ini sama caranya Tekan tombol arah kanan nih yang ini nih Tekan saja nih Lihat Nah sekarang sudah berubah nih Nah langsung kan ini muncul sinyal nih Dengan kualitas sinyal 72% Lalu kita tekan tombol exit Nah disini kita pilih saja Iya Nah gitu Yang ini Tekan oke Nah sekarang kita langsung saja cek Untuk keluar exit Nah Langsung kan sekarang ini sudah ada sinyal di satelit MEASA 3 Setelah di SEX 1.0nya dirubah Nah ini gelap Nih kajak setipi Nah kajak setipi coba cek nih Kualitas sinyal yaitu 77% Ini posisi LNB nya di offset ya Nih lihat Ini adalah siaran alternatif untuk nonton MotoGP dan All England nih Lihat Nih dengan kualitas sinyal yaitu 77% Nih lihat Dan kita lihat nih satu lagi Nah ini sama sinyalnya 77% nih Dengan LNB di offset Kita cek lagi channel Kita cek lagi channel Yang lainnya 24% Nah RTM klasik Radio 9 Ada Radio 17 Nah RTM KCH juga nih Ada Sarawak FM RTM RTM KK RTM KK Pelangi Sabah FM Nijima Nih ada Nah kita cek nih BBC Earth Ini masih Nih terbuka kan Ini BBC Earth memakai acakan PowerQ Nah kalau ini BBC Life Steel HD Nih mantap nih gambarnya Kita cek Nah ini nih CBBS HD Bening ini Cocok untuk Siaran anak-anak Karena disini Full Kartun Kalau ini yang SD nya nih Game Ada kan Nih ini terbuka Ini memakai receiver Tanaka Jurassic Nih ini kita cek One Nih terbuka One juga nih Lihat Nah lihat Terbuka kan BBC Earth Thailand 77% Nah sekarang Kita cari lagi channel yang FTA Oh enggak ada Nah ini satu lagi UNTP Nah disini UNTP Kualitas sinyal 7880 Barusan nih Dan bagi teman-teman Yang ingin menggabungkan satelit Asia saat 5 Dan Mea saat 3 Silahkan saja Mencoba Semoga berhasil Dan untuk tutorial kali ini Dicukupkan sekian Semoga bermanfaat Dan Terima kasih Terima kasih Terima kasih